Hai para investor yang mau buka kem silahkan buka tapi lebih menyebarlah lebih sentuh ke countryside lain gitu jangan satu daerah satu daerah jadi drama bro seandainya bapak masih hidup betapa bangganya tapi sebelum dia meninggal sih gue udah sempet bikin puas ya maksudnya di saat sebelum meninggal itu dia kan seumur hidup nggak pernah makan di restoran ini jadi flashback nih sorry gue jadi agak ini juga dikit aku lihat nih promotor ada dua nih yang tadi aku bilang ya kan yang yang pertama promotor yang pure untuk fight yang kedua promotor yang lebih ke entertainment berenang gimana maksudnya begini mukulnya harus lurus gitu nah sekarang di Bali tuh apakah akan seperti itu juga gitu om Bali itu akan jadi Puketnya Indonesia kalau gue bilang agak berbeda dia sedikit ya karena kalau di Thailand tuh kayak kita bicara Muay Thai ya disitu asal-usulnya Muay Thai jadi orang banyak pilihan kesitu kem-kem Muay Thai lain ya memang bagus gitu dan itu pun udah terlalu padat juga Puket sampai kayak sekarang kan Bang Tau tuh buka daerahnya lebih ke pinggiran dan dia yang bagus lebih fokus jadi nah jadi di Bali menurut gue bagusnya ya para investor yang mau buka camp silahkan buka tapi lebih menyebar lah lebih sentuh ke countryside lain gitu jangan satu daerah satu daerah jadi drama bro satu daerah mereka bikin camp bikin camp tiap camp ini pada bikin event juga jadi akhirnya tanpa disadari kompetiternya jadi nggak sehat bukan kompetiternya jadi bersaing tunjuk-tunjukkan lo bisa bikin event gua juga bisa bikin event lo bisa bikin camp segini gua bisa lebih gede tapi kan sebenarnya persaingan itu yang membuat maju menurut Adi sih begitu om ada dua kemungkinan persaingan persaingan seperti itu bisa maju bisa hancur ada dua kemungkinan pasti jadi sesuatu kalau ada kompetitornya kan berarti kan dia terus-terus upgrade terus upgrade terus upgrade gitu om dia mau nggak mau harus harus lebih terus lebih lebih gitu jadi ketemu titik kalau upgrade-nya nggak berhubungan dengan financial ya kalau berhubungan upgrade-nya fasilitas kualitas terus kualitasnya kan nambah terus nih sesuatu yang ada kompetisinya itu pasti akan lahir yang terbaik gitu loh maksudnya gitu om lahir yang terbaik atau narik yang udah terbaik nah itu dia nah itu kan beda ya kan akhirnya trainer yang baik-baik wah ini bagus nih namanya udah besar ditarik kesini gaji lo berapa jadi nggak sehat nih gitu makanya gua bilang bukannya menciptakan lagi gitu harusnya kan menciptakan nyomot ini enggak comot ya kan kalau kerja disitu wah ini Adi nih kerja disitu berapa disitu udah pindah aja kesini dah gitu jadi kan itu nggak sehat begitu jadinya gitu tapi ya ya itu hak mereka lah ya kan oke coba kalau Adi aja contoh misalkan ke Bali kan jadi bingung mau latihan dimana disini temen disana temen disitu ya kan jadi bingung oh lo latihan disitu bang dewa ampun bang dewa jadi bingung ya kan gitu ya kan karena ya itu jadi menurut gua sih ya udah biarlah tapi kuliat memang juga temen-temen industri bela diri saat ini nggak se idealis dulu kuliat omosnya kalau misalnya katakan Adi datang ke Bali misalkan main ke tempatnya omar kos de muay thai temen-temen Bali muay thai juga biasa aja maksudnya kayak gitu-gitu maksudnya nggak yang harus idealis gimana gitu nggak mereka kayak ya udah kayak lebih ke apa ya hak asasi ya sudah kamu sukanya dimana ya sudah gitu dan mereka nggak saling band biasanya kan kalau jaman dulu nggak kalau udah de muay thai nih ke de muay thai datang ke lain nggak boleh datang ke lain ngapain yang udah dari sana gitu contohnya jaman dulu nih jaman jaman dulu bang dewa maaf bang dewa kalau sekarang memang lebih open-minded ya iya jadi memang tot 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 kita saling kenal semua lebih open-minded kalau jaman dulu memang lebih ke almamater ya di kem itu ngomong-ngomong gitu ya kan ya jaman sekarang lebih open-minded terus ini kan om bener-bener kalau adi lihat kan kita cerita ya maksudnya om bener-bener pure hidup dari industri ini gitu industri bela diri itu bener nggak sih om? bener banget sih kok mikir dulu om? iya nggak maksudnya kalau kita bicara hidup tapi kan pengembangannya memang dari industri ini aku dari bela diri ini tapi ya ya nggak semuanya dari bela diri tapi linknya dari industri bela diri ini aku dapat gitu loh gitu contoh ya contoh aku misalkan ada kem muay thai ya kan aku ada penginapan aku buat pengembangannya memang dari industri industri bela diri aku buka studio tato juga member-member yang latihan tempatku kita arahkan ke situ gitu kayak sekarang aku lebih banyak investasi ke tabanan nanti ya kan kayak bikin rumah-rumah kecil nanti mungkin member-member ada yang mau pindah ke tabanan nyewanya dari kita belum tentu ke yang lain kan gitu jadi aku hubungkan itu makanya aku bisa survive kalau aku dibilang hidupku sampai sekarang bisa hidup ya cukup lah mau makan apa aja kita nasi rendang bisa mau makan durian bisa kan gitu buat aku ya memang aku hidup dari olahraga bela diri ini gitu jadi jawabannya sebenarnya kalau kita fokus dan konsisten menghasilkan ini kan om udah pengembangan berarti kan nggak bisa maksudnya nggak fokus di satu apa ya industri tadi ada tato berarti kan udah beda industri ya kan kayak bungalau itu kan bukan industri nya lagi maksudnya harus nyabang nih jadi bisa nggak sih sebenarnya kalau kita nih pure hidup dari industri ini aja fokus nih maksudnya kayak ya memang seputarnya bela diri industri bela diri bisa nggak kira-kira om di Indonesia kalau di luar gue yakin bisa kalau untuk sekarang ya kalau untuk sekarang kalau untuk hidup ya hidup cukup gue bilang bisa karena sekarang kan ada beberapa event yang bayaran fighter juga misalkan kita sebagai fighter kita sebagai fighter kita fokus di bela diri jadi fighter sambil ngelatih juga gue bilang untuk hidup udah lebih dari cukup fight bayarannya udah oke lah udah lumayan memang belum sebesar luar negeri ya tapi udah oke lah nggak terlalu kecil nggak terlalu besar juga udah oke lah lalu waktu ngelatih udah bisa ngelatih private ya kan private itu kan bayarannya sekarang kayak di Bali kita cas per jam sekarang per jam kan udah lumayan gitu jadi kalau untuk hidup menurut gue sih udah cukup di industri bela diri gitu tapi kalau menjadi seorang fighter yang bisa gue internasional seperti Jekah Saragi dan yang lain yang udah pernah gue internasional udah lebih lagi di karena penghasilannya menurut gue industri ini udah move on ya udah oke gitu cuman gue karena gue kan dari dulu terjun di industri bela diri ini kalau gue nggak bercabang gue nggak akan bisa survive gitu ya karena dulu bayaran fighter masih kecil ya kan latihan private pun orang masih jarang gitu loh ya kan bisa fokus ke private-private gue limpahkan lagi ke bisnis hasilnya gitu jadi gue harus bener-bener kembangkan muter otak banget ya muter otak banget gitu kalau sekarang udah mulai enak kita jadi fighter bisa tinggal di camp awalnya dikasih fasilitas tempat tinggal makan pasti bisa terjamin gitu kalau zaman dulu nggak bisa di camp mana orang memang belum banyak camp juga gitu gitu jadi kalau sekarang untuk hidup gue yakin bisa titik terendah om markos di industri ini tuh kapan om? titik terendah bener-bener wah gini banget nih industri ini gitu kalau gue waktu pas pertama pindah ke Bali dia jadi yang tadi gue bilang dimana gue pindah ke Bali itu modal uang yang sedikit dan gue harus nyewa gudang yang udah bolong dan gue nggak ada duit perbaik itu gudang dan gue nggak ada duit juga untuk sewa tempat tinggal dan gue belum bisa punya motor waktu itu di Bali jadi gue masih pakai motor tukang jadi tukang gue sewa ada harian benerin itu supaya bisa ketutup yang gue bilang tadi gue disitu sebagai pelatih gue jadi resepsionis juga gue jadi cleaning service-nya juga dan itu gue rasakan gue bener-bener perjuangan gue sampai gue tinggal disitu satu kali hujan itu yang ditambul itu jebol lagi jadi gue ngeliat oh bolong gue ngalamin itu di waktu pertama move on ke Bali cuman ada kan kalau orang keturunan Chinese bilang kadang satu tempat kalau itu hoki lo lo berkembang disitu dan gue merasa hoki gue di Bali gitu pas gue pindah ke Bali dari titik yang paling rendah itu gue terus naik 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 sampai sekarang ya gue bisa punya atap sendiri untuk tidur gitu jadi gue ngalamin itu nggak langsung enak kalau Adi kemarin pernah ke camp tuh ada motor Kimco yang udah busuk tuh yang gue biarin di kiri di camp itu motor pertama kali gue beli di Bali pas gue pindah sejarah ya iya Kimco 110 cc di itu gue sempurna dan gue ngalamin itu apa yang buat om Marcos tetep bisa survive bertahan nih gue harus nggak boleh nyerah nih apa yang memotivasi om Marcos yang pertama sih dari background tentunya dia karena gue memang lahir besar dari keluarga orang susah gitu jadi bokap dulu tuh gelarnya IR kalo kita bilang apa tuh? IR IR kan jaman dulu insinyur kalo bokap gue injak rem jadi dulu bokap gue supir IR nah itu gue ngalamin itu jadi disaat gue makin dewasa gue fokus ke satu industri gue akan bener-bener fokus 100% sampai gue berhasil karena dulu gue waktu masih kecil gue ngalamin hidup susah gitu loh gitu om Marcos Manurung ini berarti kan orang Batak ya lahir di Batak om? nggak lahir Jakarta lahir Jakarta jadi bokap nyokap pas udah nikah udah pindah ke Jakarta lahir besar Jakarta dan 2011 gue mulai pindah ke Bali ini motivasi dari orang tua nih dan tempaan hidup om Marcos nih gitu yang buat bertahan iya dan bokap meninggal pas meninggal setelah itu gue pindah ke Bali gitu jadi gue selalu inget lah perjuangan bokap dan bokap pernah bilang sama gue Bapak boleh susah tapi Bapak akan sekolahkan kamu semaksimal mungkin sampai kamu bisa berhasil dalam hidupmu dan itu nggak akan pernah gue lupakan gitu jadi jangan sampai kamu kayak Bapak nanti susah hidupnya gitu dan itu yang motivasi gue terus pas gue pindah ke Bali gue udah mulai ya udah mulai cukup lah kehidupan kemarin aku pas ke Bali juga ketemu ibunya om Marcos ya jadi keluarga satu-satu gue tarik kakakku adekku abangku ibuku jadi udah tinggal satu daerah semua gitu itu jadi komplek Marcos Escobar di Bali itu bener-bener satu kemarin ke Bali kan satu tempat keluarganya om Marcos semua disitu sederet seandainya Bapak masih hidup betapa bangganya om tapi sebelum dia meninggal sih gue udah sempet bikin puas ya maksudnya di saat sebelum meninggal itu dia kan seumur hidup nggak pernah makan di restoran ini ini jadi flashback nih sorry gue jadi agak ini juga dikit jadi pertama gue ngelatih per private itu personal trainer gue punya penghasilan cukup lah pertama kali gue ajak dia ke daerah Ancol gue suruh dia pilih restoran mana yang paling mahal makan disitu wah sampe dia pake batik loh dan gue ngerasa dia paling bahagia disitu setelah itu beberapa bulan kemudian dia meninggal gitu jadi gue ngerasa waktu hidup orang tua gue gue akan buat dia puas dulu bangga makanya ibu gue dulu waktu gue pertama pindah ke Bali di 2 tahun setengah nggak ketemu ibu karena ya tadi kehidupan gue itu sibuk sampe mencapai hasil gitu loh karena memang gue nggak punya duit pas pindah ke Bali di gitu cuma bisa nyewa gudang yang udah rusak itu untuk renovasi aja udah nggak ada duit motor aja nggak bisa beli gitu jadi kalo nyokap telepon aman disana deh aman aman padahal wah itu perjuangannya keras gitu gue udah bisa punya tempat sendiri tapi ibu gue undang langsung gitu sekarang dia bahagia tiap hari bisa ngeliat kita anak-anaknya disitu gitu semuanya keluarganya om tarik kesana semua ya gitu dan dia nyokap udah 75 tahun masih seneng jalan gitu sama istriku kadang-kadang jalan ngajak jalan anjing ya itulah kebahagiaan gitu jadi gue selalu memuaskan orang tua itu selagi mereka hidup kalo udah mati ya percuma kalo udah meninggal ya percuma gitu tinggal memori tapi yang penting kita punya memori yang bagus gitu gitu misalkan nih almarhum bapak masih ada kalo sekarang di bisa bisa ngomong nih ngobrol om mau ngomong apa om? dengan kondisi om marcos yang saat ini pencapaian om marcos saat ini ya kalo gue sih karena dia orangnya kan doain makan tuh gitu yang pasti kalo dia mau masih hidup tiap hari gue bawa ke restoran yang paling enak nih apalagi kalo makan ikan sama kayak gue juga gue kalo sama istri kalo lagi makan ikan itu ikan bakar tuh oh waktu kemaren kita makan ikan bakar tuh bokap gue suka ikan-ikan gitu jadi yang gue pengen ngomongin ke dia ya pak kalo bapak masih hidup sekarang mau ke restoran apapun yang bapak suka gue akan jamin itu udah pasti tuh gue pikir tuh karena dia suka makan orang-orang ikan tapi sekarang ya udah gak ada lagi ya tinggal kenangan aja dia tapi yang pasti sebelum dia meninggal gue udah bahagiakan dia dengan pengalamin itu dan itu senyumnya dia itu beda sekali itu wah anak orang tua kan gitu kalo udah diajak makan ke tempat yang enak lah gitu udah ini anak gue udah berhasil gitu kalo orang tua aku gak om orang tua aku muah om minta pulang nih om gue bawa ke restoran paling mahal om Jakarta gue bawa ke restoran om restoran Jepang dong muntah-muntah om lo gak nanya makanan yang dia suka apa gitu ha? makanannya pecel om jadi gue beliin pecel pinggir jalan sembuh om dipercuma di Jakarta tapi secara background kita sama om aku juga dari lapar belakangnya susah juga om sama sekarang juga masih susah sih kalo bapakku bapak ibu kan alhamdulillah masih ada dan aku coba itu juga om tapi lo sama gue masih susahan gue di karena lo punya Harley gue gak punya Harley om punya dulu bilangnya pernah punya Trita pernah punya tapi dilarang sama your wife next Harley jadi bantalan gue jadi gue punya alesan kan untuk ini bisa riding bareng harapan om untuk industri bela diri khususnya Muay Thai apa om ke depannya nih harapannya om harapannya untuk industri Muay Thai yang pertama tadi yang gue bilang gue pengen Muay Thai ini punya lokal hero dari Indonesia itu yang pertama nah untuk industri nya industri kan lebih ke combat industri ya aku rasa biar ada sanction sebanyak apapun marilah bersatu gitu bersatu jangan dibuat ribet yuk kita lebih open minded lagi untuk berkolaborasi dengan yang lain gitu jadi mari kita majukan industri ini tanpa harus memilah-milah mau itu tinju MMA kickboxing Muay Thai yuk kita naikin kombat industri Indonesia sehingga kita setiap cabang olahraga itu punya lokal hero itu aja harapan gue gitu tapi Muay Thai gue pengen punya lokal hero gak harus dari gue ya maksudnya semoga dari camp lain juga bisa menciptakan itu pesan om markos lagi buat para promotor saat ini nah ini yang bingung juga nih kadang yang gue bingung itu yang kita sebut promotor ini orang yang memang-memang bener-bener suka olahraga tersebut atau memang karena bisnisnya lagi running sekarang showbiz-showbiz fight seperti ini gitu nah kalo gue sih kadang gini ya kan banyak juga sekarang promotor event itu yang kurang mengerti dia nge-match matchmaker dia gak ngerti gitu loh sebenernya gitu kenapa gak berkolaborasi dengan promotor-promotor yang punya pengalaman tapi mereka belum punya dana gitu kan banyak yang ditinju dulu ada Pak Lado dari TVRI kan yang Pak Lado dia punya experience tuh untuk nge-match-nge-match tinju dan itu konsisten dulu iya kan gitu betul-betul dan pertandingan yang bagus tuh bukan pertandingan yang satu detik KO satu menit KO tapi bagaimana matchmaker yang bagus ketika pertarungannya berjalan imbang seimbang dua beli dan menarik itu dia pecah pertarungannya tapi bertahan lama nih jual beli pampung 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 itu yang berhasil itu yang bener sebenernya jadi kalo fight itu kan memang kalo satu round KO buat orang umum keren ya tapi buat kita seorang promotor atau matchmaker kita gak berhasil disitu berarti kita belum bisa nge-match fighter itu yang seimbang betul-betul coba kayak kemarin One Champion ini kan Tawance sama Joe itu kan keren panjang fightnya gitu meskipun jadi kontroversi ya yang harusnya menang siapa kan cuman kan itu jadi itu promotor yang bagus itu yang nge-match seperti itu sampai ronde akhir dan itu nge-jual kita gak ngedip gitu ya kan? gitu, nah itu kayaknya masih banyak promotor yang belum nemuin gitu makanya aku bilang kalo temen-temen promotor yang punya uang cobalah berkolaborasi juga dengan promotor-promotor yang punya pengalaman kayak gue kan gak punya uang nih siapa tau Adi punya uang gak punya uang gak punya uang kok beli tanang kok bangun camp punya bunga laung gak punya uang jangan gitu dong bentar lagi mau beli Harley katanya lagi di cariin Harley dong gitu kemarin karena memang lebih entertain di aku rasa juga kayak ya event-event kan sekarang banyak yang besar-besar itu kan mereka promotor punya dana memang carilah orang-orang yang di industri bela diri tersebut yang punya pengalaman dan dengarkan orang yang ekspert tersebut gitu loh kadang-kadang kan orang berinvestasi itu kalo dipercayakan sama yang ekspert aku rasa booming karena kita praktisi ya kita kan praktis ini kita ngeliat kadang-kadang bone event bagus keren tapi kok pas fight berenang gitu loh kan kadang-kadang gak menarik gitu loh gitu tapi kalo matchmaker yang bagus gitu promotornya ngerti matchmaker keren kita nonton fight itu gak ngedip bergerak nih mau ngambil minum aja kayaknya nunggu tank-tank mulai lagi itu baru mau pipis aja ditahan pipis tuh gak gak gue mau nonton iya coba liat fightnya Mani Pakyao dulu kan kalo Mani Pakyao main versus siapa kan gak mau bergerak gitu nih ya bener-bener bener-bener oke om markos mungkin ada yang mau disampaikan lagi yang belum tersampaikan atau belum ada ditanyakan silahkan ada apa lagi aku liat nih promotor ada dua nih yang tadi aku bilang ya kan yang pertama promotor yang pure untuk fight yang kedua promotor yang lebih ke entertainment gitu nah kadang promotor yang pure untuk fight atau menciptakan atlet ini dananya terbatas nih dan yang kedua ini promotor yang bikin event entertain dananya kadang-kadang gak ada serinya gitu mungkin juga bisa di combine gitu loh kalo kita promotor-promotor yang yang dananya pas-pasan di support lah jadi secara industri bela diri di Indonesia atau kombat industri Indonesia aku rasa ini akan bisa berkembang gitu memang sih bikin event bisnis ya tapi kalo memang terus ke entertainment tanpa men-support atlet yang realnya kan agak berat juga kita bahkan ketutup ya kemajuan bela diri olahraga bela diri Indonesia tuh sampe kapan akhirnya gitu kayak tadi aku bilang di Cina aja bisa 30 kali event gitu karena mereka yang berduit juga saling men-support semua bikin-bikin-bikin gitu gitu nah kayaknya kalo mungkin promotor-promotor yang fokus ke entertainmentnya bisa di combine gitu dengan promotor yang memang bisa mem-packaging real atlet itu yang tadi aku bilang ini tontonannya gak membosankan sebenernya yang kita kita packaging ini gitu kadang-kadang fight yang kita match ini bisa sangat ngejual cuma kadang-kadang kita kan kurang publikasi sama dananya itu terbatas gitu nah itulah yang kita harapkan para promotor mungkin bisa saling kenal dan saling berkolaborasi gitu apalagi yang expert di industrinya masing-masing yang promotor tinju promotor MMA mereka itu pasti promotor-promotor yang pure fokus ke atlet itu mereka punya ide-ide cemerlang aku yakin karena mereka pengalaman di bidangnya bahkan mereka ngeliat shadow boxing fighter aja wah ini di match sama ini bagus udah begitu gitu kayaknya Indonesia ini harus saling support itu akan keren di jadinya pasti pasti kombat industri kita sangat maju nanti ini disclaimer dulu bukannya gue mendukung judi ya tapi pertanyaannya di Indonesia ini kan judi ilegal ya sedangkan di luar sana kan ada beberapa negara yang legal dan itu yang membuat industri olahraga maju di Indonesia tanpa judi apakah bisa maju industri kombat sport khususnya nah bedanya gini di dulu memang di negara lain contoh kita tunjuk Thailand Thailand itu memang bukan jelas judi semua itu wajib karena memang pure fight dan yang mensupport adalah komisi dari perputaran uang tersebut iya kan tapi jaman sekarang beda dari pay per view itu hasil udah luar biasa makanya kayak Wan Lumpini itu udah gak boleh judi lagi di dalam Lumpini sama Catri dan Wan membuktikan itu bukan dari judi mereka bisa booming gitu berarti sangat bisa sangat bisa untuk berkembang karena dari pay per view itu udah lumayan UFC juga bisa besar ya memang mungkin dibalik layar ada ya tapi kalau kita hitung pay per view UFC itu kayak negara lain contoh kita nonton UFC live ya mungkin bisa 20 dollars ya 200 ribu ya 300 ribu ya sekitar 200-300 ribu pay per view nya kali kan berapa juta orang yang nonton di itu ratusan sampai puluhan sampai ratusan juta US dollar loh hasil dari pay per view belum sponsor jadi industri nya sekarang udah beda nih memang menghasilkan uangnya bukan dari judi aja sekarang jadi buat menurutku industri kombat Indonesia meskipun tanpa judi sangat bisa sangat bisa jalan asal dunia digital yang sekarang ini sangat diberdayakan dalam industri tersebut itu gokil ya contoh aja kayak influencer atau selebriti kalau fight paper view nya udah banyak coba fighter real fighter bisa begitu di Indonesia nih Bion nih kita sampai mau nonton Bion udah sold out nih bingung mau nonton iya keren nih Bion jago sih Los jago nge-branding nya tapi bagus itu main event nya gue suka loh maksudnya Randy sama KKJ ya mereka ini orang terkenal tapi mereka memang fighter menurut aku latihannya konsisten aku kan perhatiin latihannya konsisten serius dan memang style nya fight nya mereka udah punya pengalaman fight juga harusnya dicari yang seperti itu iya ini baru edukasi iya jangan yang cuma karena nama besar tapi berenang gitu itu kan gak entertain fight gitu nanti salah persepsi om nanti arti ternang tersinggung nih om berenang gimana maksudnya? berenangnya maksudnya begini mukulnya oh cara cara gaya mukulnya kayak berenang betul ini gak ada hubungan dengan berenang maksudnya ini gaya bertarungnya seperti ini kayak berenang nah itu kan kurang menurut aku ya tapi kayak Randy sama kakak aja ini ini bakal keren gue aja pengen nonton cuma Adi gak kasih tiket aja kok Adi selos tuh selos tuh selos yang punya event bukan Adi yang punya event ini keren di? menurut aku keren dan aku juga kan ngeliat podcast sama Randy sama Randy kemaren aku liat woy ini keren serius latihan ya pak ini baru nilai jual yang pas gitu loh gitu jangan ya ini yang harus di support full support orang-orang begini harus orang-orang begini yang harus dapet panggung iya iya dan kalo ya mungkin untuk selebriti lain atau influencer lain kalo mau fight ya konsistensi sampe aku bilang kemana setiap 100 tahun sekali belum tentu lahir orang kaya ini iya sulit nyari orang kaya dia siapa yang megang si Randy itu? istrinya yang megang istrinya yang megang sama-sama kaya istrinya om irain Zenwok mau manajemen nih nanti gua aminin aja deh terakhir nih om buat om Marcos Manorong arti ayam buat hidup om Marcos terakhir ayam sih it's my life ya hahaha gak memang gua sangat suka sama ayam ya sampe tato gua aja banyak yang yang ayam juga gitu di berantem gak tato nya 2 disini ada lagi nih di betis tato ayam boxing gitu lagi jadi tangan ada ayam betis juga ada ayam di betis gua cuma mau deketin berantem gak diadu berantem gak tuh jadi memang gua suka pada dasarnya gua suka ngeliat pertarungan ya ya banyakan orang Indonesia kan olahraganya olahraga pertarungan di Asia banyak kan kalo western country kan lebih ke games kan basketball kalo kita perhatiin kan racing kuda kalo kita jangkrik diadu ayam diadu ya kan ikan cupang dulu diadu dan kita orang Indonesia suka sama yang diadu-adu cuman kadang industri fight nya kok gak bisa gitu loh jadi yang ini gua yakin sih bisa industri ayam bisa maju loh iya gitu jadi gua suka ayam karena itu fight nya ayam sekarang punya sanction sendiri loh iya yang untuk ayam udah legal loh udah sanction nya mereka kalo gua main ayam nya dan secara bayaran kalo orang wow kenceng di itu derby kayak lo yang main itu kan bisa dapet mobil ya kan hadiahnya kan derby si ruby derby itu siapa derby gak maksudnya kalo derby yang ayam pake taji oh oke ya kita pake blade jadi pake taji namanya nah kalo itu kita ada namanya derby kompetisi nya itu sampe eman kan ya utamanya di gitu makanya akhirnya terjun ke dunia ayam bukan ke arah kompetisi nya gitu jadi lebih fokus menciptakan fighter nya gua dulu jadi gua dulu sempet buka peternakan di philippine juga di di kampung emani pakeo di gelat sarangani nah jadi gua ternak ayam disitu gua masukin ke indonesia jadi memang gua seneng menciptakan fighter fighter ayam sama fighter manusia usia boleh old school tapi mindset harus new school ikutin terus podcast zenwok zenwok ahoy thank you siap Sampai jumpa.